Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal bikin First Impatience O2O Stellar Dream Romance Palette. Kalau kalian pengen ngeliatin review aku tentang eyeshadow O2O Palette yang lain, kalian bisa nonton videonya di sini. Jadi kalau kalian pengen tau gimana performa eyeshadow O2O Palette yang ini, chest keep peru kecil. Oke, jadi sekarang aku bakal swatch dulu si Stellar Dream Romance O2O ini di tangan aku. Oke, aku udah swatch semua warnanya. Jujur ini aku pikir semuanya itu face eyeshadow, tapi sekebanyakan di palette ini tuh lebih ke cream eyeshadow, makanya ada dua shade yang dateng di aku itu kondisinya udah berjamur dan aku udah kontak pihak O2O-nya, katanya memang karena ini eyeshadow-nya basah dan mostly lebih ke cream eyeshadow jadi agak-agak sedikit tricky. Cuman kata mereka, overall sih oke. Cuman untuk shade yang tadi agak jamuran tuh aku agak-agak takut buat pakai. Dan sekarang aku bakal cobain dulu dari warna yang mana ya? Aku bingung. Ini. bagian atasnya bakal aku blend. pake yang ini, shape-nya itu kiss. Ini tuh matte eyeshadow. dia mau tuh kasih set violet yang ini. itu di bagian luarnya lagi mau tambahin stardust. Ini tuh warnanya gelap. Kayak warna hitam gitu. bagian tengahnya mau aku kasih yang ini, yang fall. Sekarang aku bakal kontrol ketaku pakai bronzer. highlighternya aku pakai The Balm yang Mary Lou. Lipstick-nya aku bakal pakai yang L'Oreal. Ini yang L'Eyes Chocolates. Shade-nya... ini apa ya? Shade-nya ya? Gak ada shadenya, tapi yang ini. Oke, aku udah nyelesaikan makeupnya, sekarang aku bakal ngasih kesimpulan gimana performanya si O2O Stellar Dream Romance ini. Kalo menurut aku pribadi sih, ini cocok banget untuk kalian yang mungkin suka makeup look yang shimmery, terus warna-warnanya juga yang mencolok. Cuman kalo aku pribadi, aku gak akan bisa pakai eyeshadow ini sendirian. Aku harus mixing dengan palette-palette yang lain, karena menurut aku kebanyakan formulanya ini cream. Cuman tadi pas aku pakai yang shade Soul sama Fall sih, menurut aku sih oke-oke aja. Dia pas nge-set juga gak terlalu banyak, gak creasing juga sejauh ini. Dan tadi aku juga udah nge-set kelopak mata aku pakai loose powder. Pas dipakein eyeshadow cream-nya, dia gak ngerusak sih loose powder yang aku pakai buat set. Kalo aku pribadi, aku lebih prefer eyeshadow O2O yang lain daripada ini. Dia tadi First Impressions O2O yang Stellar Dream Romance. Thank you so much for all of you guys watching my video till end. I hope you guys enjoy my video. And I'll see you guys on the next video. Bye!